Intro Petugas Dinas Kesehatan Majalengka dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyisir sejumlah rumah makan yang ada di res area km 166 Tol Cipali. Pemeriksaan ini memastikan semua makanan yang disajikan untuk para pemudik aman dan tidak mengandung zat berbahaya. Namun dari hasil pemeriksaan sejumlah rumah makan, petugas menemukan sejumlah makanan yang mengandung zat pengawet atau formalin dari jenis makanan tahu. Selain menemukan formalin, petugas juga menemukan zat berbahaya di makanan mie dan baso, yaitu borak. Kita merisa dari beberapa makanannya, dari ahok, ada ikan, ada bumbu kontong, ada baso, ada mie basah. Dari beberapa yang kita periksa, ada satu yang positif permalim, itu dari tahu. Kalau yang lain, aman. Pemeriksaan makanan di res area ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya zat berbahaya yang tidak baik dikonsumsi dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit apabila dikonsumsi secara berlebihan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Terima kasih.